Halo guys, balik lagi di channel youtube aku Review-nya kali ini masih sama Yaitu ngebahas atau Review Itu masih seputar Kodak Untuk kali ini, mau film yang mau Aku bahas yaitu Kodak Ultramax yang ISO-nya 400 Ini bukusnya kayak gini ya Ini aku beli di harga 125 ribu Pokoknya kalian bisa Cari di online shop Itu ada dari start mulai dari 110 ribu Sampai 130 ribu Kalian bisa cari, nanti linknya Bakal aku kasih di kolom deskripsi Kanisternya kayak gimana sih, kanisternya Kayak gini, cuman pas aku ambil Kayaknya ketukar, jadi ini Kanister yang Kodak ISO 200, kalau aku kan ISO-nya 400, tapi tampilannya Kayak gini Kodak Ini kan 200, harusnya yang aku 400, tapi sama kayak gini Kanisternya, di video sebelumnya Aku lupa ngasih tau Berapa harga pro image yang aku beli Pro image yang ISO-nya 100 Waktu itu aku beli di harga 93 ribu Pokoknya itu start dari 90 ribu Sampai 110 ribu Kalian bisa cek Di kolom deskripsi Nanti aku kasih Linknya di kolom deskripsi Untuk hasilnya sama ya kayak gini Gak terlalu keliatan sih Pokoknya kayak gini Untung aja bahas Ke fotonya Untuk Kodak Ultramax yang ISO 400 Karena Semakin tinggi ISO-nya Itu makin Terang ya Cahayanya Jadi kalian Kalau di outdoor Dan cahayanya Mempuni itu Kalian gak perlu Pakai flash Untuk foto yang pertama Aku mau tunjukin Ini foto Yang aku ambil Jam 11 siang Kodak Ultramax yang ISO 400 Bisa kalian lihat Gak terlalu Tune-nya masih Tune hangat Sama kayak Kodak yang lain Cuman Karena ISO-nya Semakin tinggi Dan gak perlu Pakai flash Jadi dia Gak terlalu keluar banget Si warna hangatnya Menurut aku Ini Menurut aku Kodak Ultramax ini Termasuk yang Natural banget Gak banget sih Maksudnya Yang natural aja Hasil fotonya Si tune warnanya itu Gak terlalu Strong Kehasil gambarnya Bisa dilihat tuh Karena masih ada Objek-objek Yang warnanya Hangat Seperti warna hijau Dan warna biru Jadi Tune dari Kodaknya Gak begitu tuh keluar Jadi gak terlalu cukup Terus yang foto Kedua Ini outdoor juga Karena itu Aku fotonya ini Kalau gak salah Itu jam 11 juga Karena banyak objek Yang warna hijau Jadi ya Si tune warnanya tuh Keluarnya ya Di objek yang Warnanya juga Hangat Warna coklat Atau warna kuning Sedangkan di warna Biru Warna yang dingin Seperti biru Mereka gak terlalu Keluar Jadi kayak ya Natural lah Bisa dibilang Dan Apa ya Kontrasnya juga Bagus Nah Untuk foto berikutnya Pas aku lihat Pas aku lihat hasilnya tuh Bagus banget Natural banget Kontras banget Dan jelas banget Walaupun dia pake Kodak Walaupun pake ini Kodak Yang tune warnanya hangat Tapi Karena Ini kalau gak salah Aku ngambil jam 10 pagi Karena objek Fotonya itu Kebanyakannya Yang warna Dingin Warna biru Warna hijau Jadi Natural gitu Karena Apa ya Jadi Gak strong banget Gitu si warna Tune warna Dari Kodak itu sendiri Jadi menurut aku Ini itu Jelas banget Objek yang kita lihat Terus kita foto Tuh hasilnya Sama gitu Warnanya kayak gini Yang berikutnya Ini itu Masih sama Karena dominan Warna dingin Warna hijau Jadi Lebih ke Si tune Warna Kodaknya itu Gak terlalu keluar Dia keluar Tapi gak yang strong banget Jadi Masih lebih menang Si warna dinginnya Dingin dari objek Jadi bisa dilihat tuh Lebih kayak apa ya Natural gitu loh Jelas banget Nanti aku bakal Kasih lihat lagi Foto-foto yang lainnya Intinya Kodak Ultramax Yang ISO 400 Aku rekomendasiin banget Kalian buat beli Buat kalian yang Gak mau terlalu ribet Mikirin Ih aku di Outdoor nih Tapi mendung ISO-nya cuman 100-200 Hasilnya bakal Gelap gak ya Atau Gimana gitu Gak ya Nah kalian bisa Beli yang Kodak Ultramax Yang ISO-nya 400 ini Menurut aku Pas aku Hunting Pakai kamera Analog yang kemarin Aku beli Yang look SF-2000 itu Aku gak terlalu Mikirin Ih nanti hasilnya Bakalan gimana ya Karena takutnya Terlalu terang Karena kan ini ISO-nya 400 Karena takut terlalu terang Karena kan di fotonya Yang terik banget Mataharinya Tapi ternyata Hasilnya Enggak Dan itu Menurut aku Hasilnya bagus banget Kayak pas banget gitu Dan kalau dipakai Yang agak mendung pun Gak terlalu Apa ya Jadinya strong Kayak yang Pro Image Karena kan itu ISO-nya 100 Dan ini pun Place-nya tuh Dipakai ya Di waktu tertentu aja Yang menurut aku Cahayanya kurang Jadi menurut aku Ini rekomendasi banget Karena Tone warnanya Gak begitu kuat banget Kayak Kodak yang Pro Image 100 Atau Kodak Color Plus 200 Kodak Gold 200 Karena ini ISO-nya 400 Jadi menurut aku Ini Tone-nya Gak begitu kuat banget Jadi Soso lah Ibaratnya Menurut aku Ini sama banget Kayak Fuji C200 Menurut aku Kurang lebih sama Kayak Fuji C200 Cuman bedanya Ini asalnya 400 Malah Menurut aku Aku lebih suka ini Daripada Fuji C200 Karena Hasil fotonya Pas banget Antara Tone dari Kodak Pencapran tone Dari Kodak Dan Objek yang difoto Jadi 50-50 lah Jadi Apa ya Enak aja gitu Dilihatnya pas gitu Gak Gak terlalu berlebih Dengan tone-nya Entah Dengan Subjeknya Kayak gitu Cuman balik lagi ke kalian Kalian lebih suka Pake Kodak Atau pake Fuji Cuman kebanyakan orang Lebih pilih Pake Kodak Kalian bisa dipilih Lihat dari video-video Aku sebelumnya Ada Kodak Color Plus 200 Kodak Gold 200 Kodak Pro Image 100 Sama Kodak Ultramax 400 Kalian bisa pilih Ataupun Kalian suka Fuji Ada Fuji C200 Fuji Extra 400 Yang ISO 400 Mungkin di video berikutnya Aku bakal nge-review Fuji Extra 400 Yang udah Aku pasang Di kamera Aku kemarin Yang Fuji SF 2000 Sekian video kali ini Semoga Informasi Yang aku sampaikan Bisa dimengerti Walaupun Cara ngomong aku Agak Beribet Semoga Informasi Yang disampaikan Bisa tersampaikan Terima kasih Fuji Terima kasih